Intro Episode 1471-1475 Bab 1471, Kebangkitan Cahaya terang memancar dari altar Garis-garis cahaya bersinar ke segala arah Dan seluruh makam melepaskan gelombang energi yang kuat Pada saat itu, seolah-olah seluruh makam menjadi hidup Sementara itu, tengkorak kristal gonggong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak Aura Yu yang agung Kaisar iblis terkejut, berpikir Yu agung tampaknya adalah musuh terbesar orang ini Kesempatan telah datang Ikuti aku, seru gonggong Aura gelap di sekelilingnya telah berubah menjadi tubuh manusia berjubah hitam Selain kepalanya, yang masih berupa tengkorak Bagian tubuhnya yang lain tidak terlalu berbeda dengan orang normal Dengan lambayan lengan bajunya, dia berubah menjadi awan energi hitam dan menghilang Kaisar iblis tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu Tubuhnya berkedip dan menghilang dari lokasi aslinya Bagi mereka yang berada di level bumi abadi, jarak spasial bukanlah halangan besar Hanya pangeran gagak emas yang tertinggal dengan ekspresi terkejut di wajahnya Tanpa sadar ia berpikir untuk mengikuti mereka Tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengimbangi para makhluk abadi di bumi Makam besar yang sunyi dan tersembunyi itu terasa seperti binatang buas raksasa yang dengan hati-hati mengintai mangsanya Putra mahkota menggigil dalam hati Dia melambaikan tangannya sambil berteriak Aku belum naik, aku belum naik Sedetik kemudian, kilatan cahaya kemasan muncul Dan kaisar iblis tiba-tiba muncul di sampingnya Ia meraih bahu putranya Dan mereka berdua menghilang sekali lagi Sementara itu, Zuan baru saja meletakkan sembilan kuali di altar Tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu yang menggema Sebuah retakan besar terbuka di langit-langit Dan sebuah tangga menjorok ke bawah Siang Liu sepertinya teringat sesuatu dari masa lalu Sesaat tampak lesu Zuan mengambil kesempatan untuk menarik wanita ketiga ke sisinya Lalu menggunakan grengale untuk langsung bergerak menuju tangga Siang Liu tersadar dari lamunannya Dia berkata pada Fuyu Tetaplah di sini Aku akan mengikuti mereka dan melihat-lihat Dia menghilang begitu saja setelah berbicara Iklan oleh Pub Future Fuyu terluka oleh energi naga Jadi fokus pada pemulihannya adalah hal terpenting baginya Dia tentu saja tidak keberatan Saat siang Liu melangkah lebih dalam Tangga yang menurun tiba-tiba mulai tidak jelas Kemudian, tangga itu menghilang Bahkan lubang di langit-langit pun hilang Meninggalkan permukaan yang sangat halus Seolah-olah tidak pernah ada apa-apa di sana Tiba-tiba, ruang di sekitarnya terdistorsi Kemudian, satu demi satu Gongong, Kaisar Iblis, dan Putra Mahkota muncul Tuan, Fuyu buru-buru menyapa Gongong Apa yang terjadi padamu? Tanya Gongong Terkejut melihat luka para Fuyu Kaisar Iblis juga terkejut Dilihat dari interaksi mereka sebelumnya Dia tahu bahwa kekuatan bertarung Zuan Yang sebenarnya pasti tidak dapat dievaluasi Hanya berdasarkan tingkat kultifasinya Tetapi, dia tetap tidak menyangka Hal itu akan menjadi konyol seperti ini Seorang dewa bumi telah terluka separah ini Meskipun Fuyu lebih lemah dari Kaisar Iblis Dia tidak jauh lebih lemah Bukankah itu berarti akan sangat berbahaya Bagi Kaisar Iblis untuk bertindak Melawan kelompok Zuan di masa depan juga Dia merasa senang bahwa Fuyu telah membantunya Menguji keadaan terlebih dahulu Jika tidak, jika dia menghadapi kelompok mereka Dengan kesan sebelumnya Dia mungkin akan membayar harganya Dapatkan bab novel terbaru di Nov E. L. E. B. J. N. C. Om Anak itu mampu menggunakan energi naga Aku tidak siap dan menderita akibatnya Kata Fuyu penuh kebencian Dia benar-benar dikalahkan oleh seekor semut yang dipandang rendah Itu benar-benar sangat memalukan Jadi kekuatan nadi naga tadi adalah karena dia Kata Gong Gong dengan heran Dia melihat sekelilingnya dan bertanya Lalu di mana mereka Tiba-tiba sebuah lubang muncul di langit-langit Memperlihatkan sebuah tangga Fuyu menceritakan kepada mereka apa yang baru saja terjadi Yu yang agung Gong Gong meludah Menggertakan giginya saat dia menyadari sesuatu Dia berubah menjadi awan energi hitam dan mencari keseluruh ruangan Mencoba mencari tahu di mana tepatnya ruang rahasia itu berada Namun, makam itu telah dirancang dengan sangat cermat oleh Yu yang agung Rune di dalamnya rumit dan mendalam Jadi bahkan Gong Gong tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat Ketika dia melihat Gong Gong menghilang lagi Kali ini Kaisar Iblis tidak mengikutinya Melainkan tetap di tempatnya Di sampingnya Fuyu mengerutkan kening dan bertanya Kenapa kamu masih di sini? Kaisar Iblis menatapnya sambil tersenyum Lalu berkata Kamu terluka, jadi tentu saja aku akan menemanimu di sini Iklan oleh Pub Future Aku tidak butuh kamu untuk menemaniku Cepatlah pergi dan bantu Tuhan Kata Fuyu sambil mendengus dingin Tidak, kau memang membutuhkannya Kata Kaisar Iblis sambil diam-diam berjalan di belakang Fuyu Di balik punggungnya Kuku yang sangat panjang dan tajam muncul dari tangannya Sementara itu Zuan membawa ketiga wanita itu menaiki tangga Baru saat itulah mereka menemukan bahwa makam itu berisi lantai tersembunyi Yang dipenuhi dengan berbagai macam patung besar dan lukisan dinding yang indah Semua hiasan mengelilingi peti mati perunggu raksasa di bagian tengahnya Apa itu? Awalnya, Zuan dan yang lainnya ingin melihat isi mural tersebut Tetapi perhatian mereka tidak dapat ditahan oleh peti mati perunggu raksasa tersebut Peti mati gonggong sudah cukup mengesankan Tetapi dibandingkan dengan yang sebelumnya Peti mati itu jauh lebih kecil Energi hitam dan hijau tiba-tiba berputar di udara Dan siang liu muncul lagi Dia hendak menyerang kelompok Zuan ketika dia melihat peti mati perunggu di ruangan itu Seolah-olah dia baru saja mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan Dia berseru dengan campuran rasa takut dan kagum Yu yang agung Yang lain terkejut Yang beristirahat di dalam adalah Yu yang agung Zuan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi Tidak mengherankan bahwa sejak dia memasuki ruang bawah tanah Sembilan kuali miliknya terasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya Sebelumnya, dia perlu menggunakannya untuk mengaktifkan mekanisme itu juga Dia tidak menyangka bahwa kuali obat yang dia dapatkan dari San Suzy di Akademi Kerajaan Benar-benar merupakan salah satu dari sembilan kuali legendaris Namun, ada hal lain yang membuatnya bingung Jika itu adalah salah satu dari sembilan kuali Mengapa benda itu begitu kecil? Sembilan kuali dalam legenda adalah benda yang sangat besar Siang liu segera pulih dari keterkejutannya Ia tertawa terbahak-bahak, berseru, hahaha Dulu, kita semua merasa bahwa disegel adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian Namun, sekarang, kita yang kalah telah dihidupkan kembali Sementara itu, kau, sang pemenang, telah menjadi tidak lebih dari sekadar tulang belulang Siapa yang bisa meramalkan perubahan keadaan yang dahsyat ini? Zuan dan yang lainnya menatapnya dengan heran Sejak mereka bertemu dengannya, kecuali di awal ketika dia berwujud ular Menakutkan dengan sembilan kepala manusia Siang liu dengan cepat berubah wujud menjadi manusia Sejak saat itu, dia mempertahankan penampilan sebagai tuan muda yang anggun dan berbudiluhur Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya kehilangan ketenangannya Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya Kalian semua berhasil bertahan hidup sampai sekarang Jadi, bukankah hiu yang agung yang jauh lebih kuat juga bisa bertahan hidup? Mungkin karena kegembiraan yang dirasakannya saat melihat musuh lamanya tewas Siang liu tidak terburu-buru menyerang mereka lagi Sebaliknya, ia menjawab, itu berbeda Dalam keadaan normal, kami juga tidak akan mampu bertahan selama itu Kami tidak akan mampu menahan korosi waktu Bahkan jika kami naik ke surga, itu tidak berarti kami benar-benar dapat hidup selamanya Zuan dengan tajam menangkap makna tersirat dalam kata-katanya Apakah itu berarti Anda masih bisa mati setelah mencapai keabadian? Namun, kami disegel saat kami masih dalam kondisi terkuat Dan kebebasan kami dibatasi Selama itu, kami benar-benar berharap kami mati saja Namun, ada satu manfaat yang menyertainya Karena kami disegel, kami terhindar dari kehancuran waktu Dan secara alami akan hidup kembali jika segelnya rusak Kata Siang liu sambil menatap peti mati perunggu raksasa Tetapi siapa di dunia ini yang ingin disegel? Disegel tidak jauh berbeda dengan kematian Zuan dan yang lainnya mengangguk dalam hati Segel memang bisa memperpanjang hidup seseorang Tetapi itu berarti seseorang akan kehilangan kebebasannya Dan bahkan akan kehilangan kesadaran Dengan demikian, seseorang bahkan tidak akan bisa merasakan umur panjang Bagi orang yang disegel, itu tidak akan terasa seperti itu Sebaliknya, mereka akan terperangkap selama berabad-abad Jika segel tidak pernah dibuka Itu benar-benar akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian Yu yang agung adalah pemenang di masa lalu Jadi tentu saja, dia pasti sudah menjalani hidupnya sesuai keinginannya Usia yang tak terhitung antara saat itu dan sekarang seharusnya sudah cukup baginya untuk mati beberapa kali Kata Siang liu saat melihat kelompok Zuan Dia melanjutkan, cukup, saya sudah menjawab pertanyaan kalian Saya menyarankan agar tidak ada perlawanan sia-sia Ikuti saja aku kembali untuk menemui guru Aku dapat menjamin bahwa kalian semua akan tetap hidup Zuan tiba-tiba membelalakan matanya saat dia melihat ke belakang Siang liu dan bertanya Yu yang agung, telah dihidupkan kembali Bab 1472, Raja bertemu Raja Apa? Seru Siang liu terkejut, lalu cepat-cepat berbalik Sayangnya, peti mati perunggu di belakangnya masih tergeletak di tempatnya dengan tenang Ketika dia menyadari bahwa dia telah ditipu Dia segera mengacungkan telapak tangannya Dan energi hitam dan hijau melonjak keluar untuk melindunginya Dalam sekejap, energi naga yang kuat melesat maju saat serangan Zuan tiba Saat energi itu mengenainya, Siang liu merasakan energi internalnya mengamuk dengan kacau Dia berpikir, kekuatan nadi naga ini sungguh hebat Tapi dia sudah menghabiskan sebagian besar energi naga yang tersisa Jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Namun, tiba-tiba, ia melihat kilatan hitam yang diarahkan ke arahnya dari sudut matanya Itu adalah belati berbentuk aneh Biasanya, bahkan jika belati itu beberapa kali lebih besar Itu tetap tidak akan bisa berbuat banyak terhadapnya Namun, senjata itu membuatnya merasakan ancaman kematian yang sebenarnya Oleh karena itu, dia tidak berani mendengarkan secara langsung Tubuhnya menghilang saat dia berteleportasi menjauh dari lokasi aslinya Sesaat kemudian, dia muncul beberapa zang jauhnya Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pakaiannya telah terpotong Sedikit saja, kulitnya akan terpotong Dia mendesah kagum dan berkata Adik kecil, meskipun perlakuanmu tidak istimewa Ketika kamu mulai bertarung, kamu sama sekali tidak buruk Aku hampir saja kalah Ada apa dengan belatimu itu? Itu cukup membuatku merasa takut Zuan merasa sedikit tertekan Sedikit lagi Kemampuan Poisono Sprig memang cukup unik Tetapi tidak berguna jika tidak mengenai sasaran Sudah ada beberapa pertempuran di mana Poisono Sprig gagal mengaktifkan efeknya Dulu, saat Zuan menonton TV Dia tidak mengerti mengapa Ultraman hanya menggunakan serangan bersinarnya di saat-saat terakhir Sekarang, setelah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Dia akhirnya mulai menyadari bahwa hanya setelah mengalahkan musuh dan merebut celah Ketika seseorang yakin akan kemampuannya untuk memberikan pukulan yang fatal Barulah menggunakan keterampilan seperti itu dapat menentukan kemenangan dan kekalahan Lagi pula, jika dia memainkan Doudezu dengan teman-temannya dan langsung menggunakan kuat dua dan joker Bukankah dia pasti akan kalah? Satu, setelah memikirkan semua itu, Zuan merasa jauh lebih lega Di masa depan, dia harus lebih berhati-hati saat menggunakan Poisono Sprig Jika tidak, dia tidak hanya akan gagal, kartunya pun bisa terungkap Dia menyingkirkan racun berbisa itu dan bertanya sambil tersenyum Apakah kau ingin tahu namanya? Kau akan lebih mengenalnya jika kau mencicipinya Iklan oleh Pub Future Siang Liu tersenyum dan berkata Dalam situasi yang berbeda, aku mungkin memutuskan untuk bermain-main denganmu sebentar Namun, entah mengapa, aku punya firasat buruk hari ini Jadi tampaknya lebih baik untuk segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin Dia menghilang begitu dia selesai berbicara Kelompok Zuan segera mengangkat senjata mereka untuk melindungi diri Sayangnya, Siang Liu begitu cepat sehingga mereka hampir tidak dapat melihatnya Dan mereka pun terpental Namun, setelah semua pengalaman hidup dan mati yang telah mereka lalui selama ini Koordinasi mereka sangat baik dan mereka berhasil bertahan hidup Namun, mereka tidak dapat berbuat lebih dari itu Dengan perbedaan kekuatan antara mereka dan lawan mereka Siapapun yang berada di level yang sama kemungkinan besar sudah lama dikalahkan Meski begitu, tubuh Zuan sangat kuat Dia bisa pulih dari cedera apapun dengan kecepatan yang mengejutkan Dan mampu menjadi perisai daging Selain itu, dengan sutra pemakan surga Dia bahkan bisa menetralkan serangan makhluk abadi bumi sampai batas tertentu Dengan dia melindungi mereka Keterampilan mendalam Yan Suhen dan Yun Jianyu memiliki kesempatan untuk bersinar Bersama dengan dukungan Yu Yan Luo dan metode pengendalian masa Mereka benar-benar saling melengkapi dengan baik Saat pertempuran mencapai klimaksnya Zuan tiba-tiba melihat kebelakan Xiang Liu dengan ekspresi terkejut dan berseru Yu, Yu yang agung Xiang Liu mencibir dan membalas Apakah menurutmu aku akan melakukan kesalahan yang sama dua kali? Bab yang diperbarui di novel bin.com Dia bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih ganas lagi Dia tahu bahwa meskipun kelompok Zuan memiliki keunggulan jumlah dan kerja sama tim yang hebat Ada perbedaan besar dalam kultifasi mereka Seiring berjalannya waktu, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengalahkan mereka satu per satu Namun, tiba-tiba ia merasa bulu kuduknya berdiri tegak Merasakan aura kuat muncul di belakangnya Aura itu sangat familiar Ia dengan cepat berubah menjadi gumpalan energi hitam dan hijau Menghindar ke satu sisi Ia muncul kembali sedetik kemudian di sudut ruangan Dan baru kemudian ia melihat ke arah aura itu Di dekatnya, Zuan dan yang lainnya memperhatikan altar dengan gugup Peti mati perunggu raksasa itu tiba-tiba berdiri sendiri Dan penutupnya terbuka secara otomatis Seorang pria jangkung dan berpenampilan heroik perlahan keluar dari sana Kuali sembilan yang telah dimasukkan ke dalam mekanisme di sudut itu bergetar hebat Seakan-akan tengah memanggil sesuatu Pria itu melihat sekeliling ruangan Akhirnya, tatapannya tertuju pada Siang Liu Saat dia melihat pria itu, energi hitam dan hijau yang mengelilingi Siang Liu langsung menghilang Yu yang agung Jadi ternyata kau, seru Siang Liu Tampak seperti kucing dengan semua bulunya berdiri tegak Dia menggertakkan giginya saat menatap pria jangkung itu Keduanya pernah bertarung sebelumnya Jadi dia sangat mengenal aura di hadapannya Pria jangkung dan heroik itu tersenyum tipis saat berkata Siang Liu, lama tidak bertemu Zuan dan kelompoknya saling bertukar pandang Melihat keterkejutan di mata masing-masing Orang ini benar-benar Yu yang agung yang legendaris Tidak heran dia memiliki aura yang begitu menakutkan Iklan oleh Pub Future Ketika dia memikirkan Sun yang meminta dia untuk menghadapi Yu yang agung Zuan segera menyingkirkan pikiran itu Mempertimbangkan tekanan kuat yang diberikan Yu yang agung Bahkan jika dia memiliki busur pembunuh matahari Peluangnya untuk berhasil sangatlah kecil Tidak mungkin, itu tidak mungkin Bagaimana mungkin kau bisa bertahan sampai sekarang? Siang Liu tiba-tiba menangis Ia menolak untuk percaya bahwa Yu yang agung telah dengan sukarela Menyegel dirinya sendiri selama ini Pria heroik itu menjawab, benar Tidak mungkin aku bisa hidup selama ini Ini tidak lebih dari sekadar pecahan tekat yang kutinggalkan Sebuah pecahan, ulang siang Liu Awalnya dia terkejut, tetapi segera merasa gembira Dia berseru Haha, kali ini kamu benar-benar keterlaluan dengan pertaruhanmu Apakah menurutmu pecahan wasiat saja sudah cukup untuk mengalahkan kami? Kami memang pernah kalah darimu di masa lalu Tetapi sekarang, kami akan sepenuhnya menghapus penghinaan ini Tubuhnya terbagi menjadi sembilan Begitu dia selesai berbicara Masing-masing tubuh melepaskan serangan pamungkasnya pada Yu yang agung Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setiap salinannya sama kuatnya dengan tubuh aslinya Zuan terkejut Ini mungkin sembilan kepala siang Liu Menggunakan bakat bawaan dari garis keturunannya Harga teknik seperti itu tidak diragukan lagi tinggi Jika tidak, kelompok itu pasti sudah lama dikalahkan olehnya Jelas bahwa siang Liu memandang Yu yang agung sebagai musuh terbesarnya Bahkan ketika dia menghadapi pecahan jiwa belaka Dia tetap menggunakan seluruh kekuatannya Zuan segera menatap Yu yang agung untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi kepindahan itu Yu agung perlahan mengangkat tangannya Lalu tiba-tiba menunjuk ke depan Ruang di depannya beriak seperti permukaan danau Dan cahaya terang berkelap-kelip di sekelilingnya Salinan siang Liu tiba-tiba hancur Sebelum berkumpul di satu tempat dan kembali menjadi siang Liu yang asli Uh, siang Liu berlutut dan batuk seteguk darah yang berdesis saat jatuh ke lantai Dengan cepat melelehkan darah itu Dia berseru dengan wajah pucat Bagaimana ini mungkin? Mengapa kultifasimu lebih hebat dari sebelumnya? Yu yang agung menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab pertanyaannya Dalam sekejap, siang Liu tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi Setelah Yu agung mengalahkan mereka Kultifasinya pasti telah membuat terobosan lebih jauh Mencapai tingkat yang lebih tinggi Dia perlahan bertanya Mengapa kamu tidak membunuhku? Yu yang agung akhirnya berkata Darahmu beracun Jika aku membunuhmu Semua yang ada dalam radius ribuan mil akan menjadi sunyi Itu benar-benar akan membahayakan keseimbangan dunia Selain itu, sifatmu tidak buruk Dan kau hanya mengikuti gonggong karena golonganmu Kau belum melakukan banyak kejahatan Jadi kau bisa pergi Siang Liu tercengang Tatapannya menyeratkan kekaguman saat dia menoleh ke belakang Dan berkata, lupakan saja Rencana gonggong untuk menguasai dunia akan sia-sia sekarang Tak lama kemudian, ia pergi dengan lesu dan menghilang di kejauhan Kumpulan energi hitam muncul di ruangan itu segera setelah dia pergi Gonggong berkepala kerangka itu bertanya Di mana siang Liu? Dia telah mencari ruangan itu di seluruh makam Tetapi karena terganggunya berbagai formasi Itu menjadi agak sulit Hanya ketika siang Liu menghadapi Yu Yang Agung Dia akhirnya merasakannya melalui distorsi spasial Yang memungkinkannya untuk bergegas Namun, ketika dia melihat darah beracun di tanah Ekspresinya menjadi gelap Rupanya siang Liu telah menghadapi masalah Yu Yang Agung menatapnya Lalu berkata tanpa emosi Aku tidak menyangka kau akan tetap hidup kembali pada akhirnya Bukankah itu rencanamu sejak awal? Kau ingin menggunakanku untuk menyerap sisa kekuatan Kaisar Yao Bukan Dengan begitu, kau tidak akan lagi memiliki karma Balas Gonggong sambil mencibir Zuan terkejut Apa ini? Mengapa kedengarannya seolah-olah Yu Yang Agung sebenarnya sangat bermuka dua? Mungkinkah semua ini hanya bagian dari rencananya? Ketika dia mengingat pendapat Sun tentang pria itu Hatinya hancur Bab 1473 Angka 10.000 tahun yang harus diselesaikan Yu Yang Agung menjawab dengan tatapan dingin Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti Ah ya, kamu tidak mengerti Meskipun seharusnya kamu lebih mengerti daripada orang lain Komentar Gonggong Sinis Ia melanjutkan dengan nada yang dalam Dan disini kupikir kau telah melampaui dan memperoleh kehidupan abadi Rupanya kau tidak lebih dari sekedar jiwa yang tersisa Apakah kau benar-benar percaya bahwa hanya selusin jiwa ini saja sudah cukup untuk mengalahkanku? Sebelum Yu Yang Agung bisa menjawab Seseorang menghela nafas dan berkata Itu juga yang dikatakan siang liu sebelumnya Namun pada akhirnya Gonggong tiba-tiba berbalik Dia menatap Zuan dan bertanya Pada akhirnya, apa? Dia dikalahkan dengan satu gerakan Jawab Zuan Dia masih tidak yakin apa yang sedang terjadi dengan Yu Yang Agung Berbagai macam skenario berkecamuk di benaknya Ia takut Gonggong akan bertindak ceroboh dan langsung dikalahkan oleh Yu Yang Agung Akan sangat buruk jika dia harus menghadapi Yu Yang Agung sendirian setelahnya Dia mendesah dalam hati Sebelumnya, ia berharap Gonggong akan segera ditaklukkan Namun, kini ia justru mengkhawatirkan orang itu Dunia memang tidak dapat diprediksi seperti itu Apakah kau membunuhnya? Tanya Gonggong sambil menatap Yu Yang Agung Siang liu adalah bawahannya yang paling dapat diandalkan Dan karenanya sangat penting baginya Yu Yang Agung tidak menjawab Malah berkata Gonggong, sudah lama sekali Sudah saatnya menyelesaikan masalah di antara kita Dia melangkah maju perlahan sambil berbicara Aura kekaisaran yang sangat murni terpancar dari seluruh tubuhnya Tidak ada titik di mana keinginan duniawi berada di matanya Sebaliknya, mata tampak terbuka terhadap alam semesta yang luas Tampak seolah-olah ada galaksi yang berputar-putar di dalamnya Arus hukum Dao yang tak berujung mengalir melalui mata Yan Su Ehen dan Yun Ji Anyu telah terperangkap di tingkat kultivasi masing-masing untuk waktu yang lama Akan tetapi, dari satu pandangan ke mata selusin jiwa Mereka merasakan sesuatu bergetar jauh di dalam diri mereka Masalah kultivasi yang telah menjebak mereka selama bertahun-tahun segera mengendur Inspirasi yang tak berujung menyerbu ke dalam pikiran mereka Mereka merasa bahwa selama mereka meluangkan waktu untuk fokus pada keadaan itu Mereka akan segera memperoleh pencerahan Kultivasi Yu Yan Luo tidak setinggi mereka Tetapi metodenya untuk tumbuh lebih kuat juga berbeda dari orang biasa Mutiara Suci bergetar aneh dalam dirinya Dia merasakan bahwa garis keturunan Medusa tampaknya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang lebih jauh Namun, Zuan sedang memikirkan hal lain Sebelumnya, karena pengaruh Sun, ia akhirnya secara tidak sadar menganggap Yu Agung Sebagai penjahat Namun, setiap gerakan Yu Agung alami dan harmonis Sehingga Zuan tidak merasa takut atau tertekan Sebaliknya, hal itu memberinya rasa keintiman Serta rasa hormat dan ketundukan yang ceria Iklan oleh Pub Future Aura seperti itu jauh lebih nyaman daripada aura menyeramkan yang berasal dari Gong Gong Mungkinkah orang seperti itu benar-benar bos terakhir yang dia bayangkan? Tidak, aku tidak bisa menilai dia dari penampilan luarnya Apa kau lupa apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Yue Bukun dan Dewa Suge Sungguh luar biasa seberapa dalam rencana mereka 1. Gong Gong mendengus dingin Sikap fragment jiwa yang mengesankan itu jelas membuatnya sangat tidak nyaman Dia melambaikan tangannya Dan aliran energi hitam yang tampaknya tak berujung mengembun menjadi roh-roh jahat dan monster yang menyeramkan Menyerbu ke arah lawannya Meskipun makhluk-makhluk itu hanya terbuat dari energi hitam Mereka semua memancarkan tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada naga besar Yan Suen dan Yun Jianyu sama-sama percaya bahwa jika mereka berada di tempat Yu Yang Agung Mereka tidak akan dapat melawan satupun monster Akan tetapi, tepat saat roh-roh mengerikan itu hendak mencapai Yu Yang Agung Mereka mencair bagaikan es di terpat terik matahari Yu Yang Agung, kultifasimu tampaknya telah meningkat Kata Gong Gong, ekspresinya berubah Zuan memutar matanya Orang ini jelas-jelas hanya kerangka Namun dia bisa menghasilkan ekspresi yang begitu kaya Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu Sedikit kekecewaan muncul di wajah Yu Yang Agung saat dia berkata Ketika aku menjadi penguasa negara di masa lalu Aku menerima rasa hormat dari banyak orang Dengan kekuatan iman, aku memang mampu mencapai tingkat yang baru Kekuatan iman, teriak Gong Gong Kekuatan iman itu seharusnya menjadi milikku Kau mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku Tatapan mata Yu Yang Agung menyeratkan rasa kasihan saat ia menatap Gong Gong Ia berkata, aku tahu bahwa golongan kaisar api kalian tidak pernah bisa menerima Kekalahan kalian melawan kaisar kuning dalam upaya merebut tahta Dari Senong hingga Chiyou, hingga Gong Gong pertama Dan kemudian kepada kalian, kalian semua melawan dari generasi ke generasi Namun tetap saja dikalahkan berulang kali Mungkinkah kalian masih belum terbangun dan menyadarinya Kamu tidak punya hak untuk berkhutbah kepadaku Gong Gong meraung marah Aku akui bahwa dengan kekuatan iman, aku tidak akan pernah bisa menandingimu saat kamu dalam kondisi terkuat Namun, saat ini, kamu tidak lebih dari sekadar pecahan jiwa Untuk apa kamu bersikap sombong? Menurutmu mengapa aku meninggalkan pecahan jiwa ini? Tanya Yu Agung sambil menatapnya dengan ekspresi misterius Gong Gong menjawab dengan dingin Apakah itu agar kau bisa berbicara padaku saat segelku terbuka? Siapa yang mengira bahwa setelah disegel selama puluhan ribu tahun Kamu belajar bagaimana membuat lelucon? Kata Yu Yang Agung sambil terkekeh Alasan mengapa aku meninggalkan pecahan jiwa ini saat itu adalah untuk mencegahmu membawa kehancuran ke dunia jika segelmu dibuka Hahaha Gong Gong meraung ke langit, menyebabkan seluruh makam bergetar Baru setelah itu senyumnya memudar, dan dia berseru Begitu aku menghancurkan sisa jiwamu, kau akan mengerti siapa yang bercanda di sini Iklan oleh PubFuture Setelah itu, ia mengangkat tangannya Seluruh makam mulai berguncang hebat, seolah-olah gempa bumi telah dimulai Semua cerita baru di novelb.com Yansuehen segera memperingatkan yang lain, semuanya, hati-hati Jika guncangannya seburuk ini bahkan dengan formasi makam, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi Dinding di sekitarnya tiba-tiba hancur begitu dia selesai berbicara, dan semburan air Mengalir deras, lambat laun, semakin banyak retakan terbentuk di dinding, dan banjir air pun mengalir deras Baru pada saat itulah Zuan ingat bahwa Gong Gong dikenal sebagai dewa air Ia segera menggunakan kemampuan molert biru untuk menciptakan gelembung di sekitar tiga wanita dan dirinya sendiri Gong Gong menatapnya dengan bingung, jelas heran mengapa Zuan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap air Namun, targetnya kali ini adalah Yu Yang Agung, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu Air deras dengan cepat memenuhi makam Formasi di sekeliling makam tidak dapat bertahan lagi, hancur berkeping-keping inci demi inci Akhirnya, seluruh makam runtuh Namun, itu belum semuanya Setelah makam itu runtuh, seluruh gunung juga bergemuruh dan mulai runtuh Zuan terkejut, lalu bergegas melarikan diri bersama ketiga wanita itu Untungnya, Yu Yan Luo sangat ahli dalam mengendalikan elemen tanah Dengan bekerja sama, mereka berhasil melarikan diri dari gua sebelum runtuh Yun Jian Yu agak bingung, lalu berkata, kekuatan Gong Gong memang hebat Tapi keterampilan semacam ini lebih cocok untuk menghadapi musuh dalam jumlah banyak, kan? Bagaimana mungkin bisa melukai Yu Yang Agung? Zuan menjawab, apakah kamu lupa bahwa Yu Agung adalah seorang kultifator elemen tanah? Gunung dan makam sebenarnya adalah wilayah asalnya Gong Gong membanjiri tempat itu untuk menghancurkan lingkungan itu dan menciptakan keuntungan di wilayahnya sendiri Tidak buruk, Little An, pengetahuanmu benar-benar bukan sesuatu yang diharapkan dari seseorang yang baru saja memasuki peringkat master Kata Yun Jian Yu, matanya berbinar Bahkan Yan Su Han pun menatapnya dengan heran, jelas-jelas memiliki perasaan yang sama Zuan mendesah Alasan mengapa dia menyadari hal itu adalah karena dia telah menemukan bahwa setelah gunung runtuh, dia tidak dapat lagi memanggil energi naga Seorang kultifator elemen tanah seperti Yu Yang Agung pasti akan mengalami dampak yang lebih besar Tepat pada saat itu, awan energi hitam muncul di permukaan air, menatap pegunungan di kejauhan yang telah tenggelam di bawah air Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau berkelap-kelip di udara, dan Yu Agung tiba-tiba muncul dari dalam Ada sesuatu di dalam dirinya yang menyerupai perisai tembus pandang Mata Zuan menyipit, bukankah itu sembilan kuali miliknya Namun, kualitas itu telah membesar beberapa kali lipat, menjadi gelembung tembus pandang yang melindungi Yu Yang Agung Air yang mengalir deras tidak dapat melukainya sedikitpun Bab 1474, patah hati Saat melihat air yang deras, tatapan Yu Agung berubah dingin Ia berkata, demi keegoisanmu sendiri, kau tak ragu mengumpulkan sungai dan danau dalam radius ribuan mil untuk menciptakan banjir besar lainnya Apakah kau mencoba membiarkan seluruh dunia terendam air? Diam, seru gonggong, tampak gelisah Ia melanjutkan, kamu masih belum meninggalkan kebenaran palsumu itu Begitu aku membunuhmu, tentu saja aku akan membuat semua air kembali Yu Yang Agung berkata dengan dingin, siapa yang tahu berapa banyak makhluk tak berdosa yang akan kehilangan nyawa mereka dengan cara itu Zuan juga mengangguk, gonggong ini benar-benar penjahat klasik Dia sengaja membantai orang yang tidak bersalah Sebaliknya, sikap Yu Yang Agung benar-benar dapat meyakinkan masa Sang kakek tertawa sinis, lalu membalas, siapa yang tak berdosa Jika kau menginginkan yang terbaik untuk rakyat, sebaiknya kau biarkan aku membunuhmu dengan cepat Dengan begitu, rakyat jelata akan lebih cepat terselamatkan Yu Yang Agung tidak bisa berkata apa-apa, kunjungi novel bin c.om untuk memperbarui Apa? Kamu tidak mau? Gonggong dramatis Pada akhirnya, dibandingkan dengan kehidupanmu sendiri, apa pentingnya dunia ini? Itu, semua hanya tujuan-tujuan untuk menarik hati rakyat Pada akhirnya, kita tidak begitu berbeda Hanya saja aku tidak ingin berpura-pura Zuan terdiam Logika orang ini sangat matang sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya Yun Jianyu mengangguk, tiba-tiba merasa seolah-olah Gonggong memahaminya Selama bertahun-tahun ia berjuang melawan Yan Sui Hen, begitulah yang ia rasakan Wanita itu selalu mengklaim memiliki moral yang tinggi dan seluruh dunia dianggap sebagai dewi Sementara ia dikenal sebagai penyihir Yu Yang Agung menatap Gonggong dengan dingin dan berkata Jadi setelah disegel selama ini, satu-satunya hal yang kau tahu hanyalah pembicaraan besar Jelas bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh latihan Gonggong Gonggong meludah dengan marah, seperti yang diharapkan dari seorang munafik sejati Aku akan membunuhmu hari ini Ia merasakan amarahnya, banjir di sekitarnya pun meluap Namun, tak lama kemudian, permukaan air pun turun dengan cepat Yu Yan Luo tidak dapat menahan rasa herannya, lalu bertanya Apakah Yu Yang Agung menggunakan semacam kemampuan sihir untuk menentukan air? Iklan oleh Pub Future, aku tidak tahu Namun, aku bisa merasakan tekanan yang menghancurkan dunia Kata Yan Suhen sambil menggelengkan kepalanya Yun Jianyu menyatakan persetujuannya Dia juga merasakan bahwa Gonggong sedang mempersiapkan gerakan pamungkasnya Karena permukaan udara telah surut dengan cepat Gelembung udara yang diciptakan oleh Blue Moller tidak dapat dipertahankan Oleh karena itu, Zhu Yan menaiki roda api angin dan membawa wanita ketiga itu ke puncak gunung yang jauh Namun, ia tidak sempat menikmati perasaan luar biasa saat dikelilingi wanita Sebaliknya, ia segera berkata Udara surut dengan cepat Saya menduga akan ada tsunami dahsyat yang datang Dia memiliki kemampuan Blue Moller, jadi dia relatif dekat dengan elemen air Sebelumnya, dia sangat merasakan bahwa semua air mulai berkumpul di satu arah Akibatnya, dia tiba-tiba teringat pengalamannya di air lemah Benar saja, begitu dia berbicara, sebuah garis putih muncul di cakrawala Namun, semua yang hadir sangat kuat Mereka segera melihat bahwa itu bukanlah garis putih Tetapi yang jelas merupakan gelombang raksasa Saat semakin dekat, gelombang itu semakin tinggi Seolah-olah akan mencapai langit Zuan merasa bahwa bahkan gelombang besar dalam film Interstellar pun tampak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Zuan dan yang lainnya merasakan tekanan yang mengerikan bahkan dari jauh Semua ekspresi mereka berubah Jika gelombang besar itu menghantam, lupakan saja mereka Bahkan bunung besar tempat mereka berdiri akan hancur berkeping-keping Zuan pernah mengalami hal serupa sebelumnya dengan air lemah Namun, saat itu, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh air lemah Dan bukan gelombang yang benar-benar besar dan menakutkan Keahlian gonggong telah memanggil air dari seluruh sungai dan danau dalam radius seribu mil Sehingga gelombang itu mengandung lebih banyak air daripada air lemah Kelompok Zuan merasa mereka benar-benar telah mengetahui kali ini Mereka ingin menghindarinya, tetapi dengan gelombang besar yang mendekati mereka Mereka tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi bahkan jika mereka mau Tepat saat itu, Yu yang agung mulai bergerak Ia menaburkan tanah di sekelilingnya Mata Yun Jianyu membelalak saat melihatnya Saya berharap, hanya itu Dia tidak berpikir sedikitpun tanah dapat menghentikan tsunami yang mencapai surga ini Bukan Lupakan ombak lautan yang besar Bahkan secangkir air pun seolah mampu menyapu bersih kotoran Namun, yang mengejutkan mereka Tanah yang dipegangnya tumbuh menjadi bendungan raksasa yang menghantam bumi Bendungan itu terus tumbuh hingga menyamai gelombang Tinggi, mata gonggong menyipit Dia berteriak Tanah nafas Kau benar-benar membawanya Yu yang agung berkata dengan acu tak acu Biasanya, aku bisa mengendalikan air tampanya Tetapi kamu selalu melanggar aturan dan menyebabkan kekacauan dengan kekuatan ilahimu Jadi tentu saja aku membutuhkan sesuatu yang tepat untuk membatasimu Iklan oleh PubFuture Ham, kau benar-benar hebat Gonggong meludah sambil menggertakkan giginya Dengan lambayan tangan, tsunami besar itu runtuh kembali menjadi banjir Apa itu tanah nafas? Mengapa Gonggong langsung menyerah begitu mendengar namanya? Yan Suwehen bertanya dengan bingung Zuan menjelaskan Tanah nafas dikatakan sebagai harta karun dari Istana Kekaisaran Surga Itu adalah tanah yang dapat tumbuh tanpa batas Ada rumor bahwa saat itu, Gong terbunuh bukan karena ia gagal mengendalikan air Melainkan karena ia mencuri tanah nafas Yu yang agung adalah putra Gong Jadi fakta bahwa ia memiliki tanah nafas membuktikan bahwa rumor itu mungkin benar Ketiga wanita itu semua tercengang saat mendengarnya Ternyata ada sesuatu yang sehebat itu Dilihat dari deskripsinya, itu benar-benar menangkal banjir Gonggong Tidak heran dia menyerah dan berhenti mencoba Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zuan dan bertanya Si Ao An, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang zaman kuno? Ini adalah hal-hal yang bahkan belum pernah kita dengar sebelumnya Yan Suwehen dan Yu Yan Luo mengangguk tanda setuju Hal itu menjadi jelas setelah mereka memasuki ruang bawah tanah rahasia yang tidak mereka ketahui sama sekali Seolah-olah Zuan berasal dari dunia ini Zuan terkeke dan berkata Aku tahu banyak hal Kita bisa menghabiskan waktu bersama di bawah cahaya lilin Dan aku akan menceritakan semuanya kepadamu dengan perlahan Baiklah, kata Yu Yan Luo Persetujuannya adalah satu hal Tetapi Yun Jianyu dan Yan Suwehen secara tidak sadar juga menyetujuinya Baru kemudian mereka merasa bahwa itu agak tidak pantas Dan mereka mencubit pinggangnya Berseru, anak sialan Kamu bahkan punya nyali untuk memanfaatkan kami Setelah beberapa waktu Keadaan di medan perang mulai berubah Gonggong melangkah ke pilar air Bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah sedang memanggil sesuatu Segera setelah itu, satu demi satu Pusaran air muncul di permukaan air Kemudian, pusaran air raksasa yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk Kemanapun pusaran air itu lewat Mereka menghancurkan seluruh puncak gunung Zuan berteriak dalam hati saat melihat apa yang terjadi Ini adalah pertarungan antara makhluk abadi Terjebak dalam gempa susulan meski hanya sedikit saja sudah cukup Untuk melenyapkan orang-orang biasa seperti mereka Kau bilang kau punya kekuatan iman yang bisa diandalkan Kan? Kalau begitu, aku akan mengakhiri imanmu di sini Gonggong mendengus Ia bermaksud menghancurkan semua makhluk biasa di dunia Memutuskan sumber iman Yu Yang Agung dan melemahkan kekuatannya Yu Yang Agung mengangkat tangannya Sebuah kuali besar melayang di depannya Lalu terbagi menjadi sembilan kuali yang sedikit lebih kecil Namun, meskipun lebih kecil Kuali-kuali itu tetap besar Yu Yang Agung kemudian perlahan melantunkan Yu menempa sembilan kuali Lima kuali menuju posisi yang Empat menuju posisi in Dunia akan ditaklukkan Begitu dia selesai berbicara Sembilan kuali itu terbang ke sembilan arah Semuanya jatuh bersamaan seperti bintang jatuh Dengan gemuruh keras, seluruh dunia mulai terasa lebih berat Dan energi unsur tanah bergejolak di seluruh medan Hasilnya hampir seketika Puting beliung yang merajalela itu tampaknya telah kehilangan dukungannya Dan menghilang satu per satu Banjir yang mencapai langit juga berangsur-angsur-surut Memperlihatkan bumi sekali Lagi, wanita ketiga itu berteriak kaget Gerakan Yu Yang Agung benar-benar hebat Sementara itu, Zuan merasa patah hati Dia mengerutu Sembilan kualitas yang dia gunakan sepertinya milikku Berikan energi dan persiapan pukul 0, pukul 1 lewat 7 Iklan oleh Pub Future Bab 1475 Pembentukan Dunia Meskipun ukurannya jauh lebih besar Desain keseluruhannya kurang lebih sama Selain itu, mereka memberi Zuan perasaan yang familiar Tentu saja, sembilan kuali sekarang jauh lebih kuat Daripada saat mereka bersamanya Mereka jelas telah mendapatkan kembali bentuk aslinya Zuan menyaksikan Yu Yang Agung menggunakan mereka untuk menaklukkan dunia Karena mereka digunakan untuk mengendalikan dunia Jelas tidak ada cara untuk mendapatkan mereka kembali Zuan merasa seolah-olah jantungnya mengeluarkan darah Dia tahu sembilan kuali adalah sesuatu yang diciptakan Yu Yang Agung Tetapi dialah pemiliknya sekarang Dan dialah yang membawa mereka ke dunia ini dan membuka makam Yu Yang Agung yang sebenarnya Yu Yang Agung di kejauhan menatapnya, seolah dia mendengar gerutuan Zuan Zuan mulai kesulitan bernapas karena tekanan yang sangat besar Dia segera berkata dengan nada tulus Bagus sekali, silakan gunakan sesukamu Tidak masalah sama sekali Keduanya berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Siang Liu dan Kaisar Iblis Bahkan akibat pertempuran itu akan cukup untuk menghancurkan kelompok Zuan Tetap saja, yang terbaik baginya adalah tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri Ekspresi Gong Gong berubah serius Namun, bagaimana tengkorak bisa menghasilkan begitu banyak ekspresi Ketika dia melihat bahwa puting beliung telah reda Dia segera memadatkan bila air sepanjang seribu meter Saat dia mengayunkannya, bila air itu membelah pegunungan di dekatnya seperti tahu Zuan terdiam, ia segera terbang di atas roda angin dan api Sambil membawa para wanita bersamanya Hampir seketika ia pergi, gunung di bawahnya mulai runtuh Memperlihatkan permukaan halus yang terpotong oleh bila air Ekspresi Zuan berubah muram karena sensasi yang menegangkan itu Pedang itu pada dasarnya adalah perwujudan dari penghakiman surga Bagaimana mungkin manusia seperti dia bisa melawan sesuatu seperti itu Yansuehen dengan lembut mendorongnya ke samping Sambil berkata, luka-luka kami sudah hampir pulih Kami bisa terbang sendiri Kami tidak membutuhkanmu untuk menggendong kami lagi Yun Jianyu juga meliriknya sekilas Sejak dia memasuki wilayah tak dikenal Bocah sialan ini telah memanfaatkannya berkali-kali Dia berpikir, sebaiknya aku tidak membicarakan hal ini Dengan Honglei untuk mencegah kesalahpahaman Maaf, aku sudah terbiasa Zuan meminta maaf karena malu Namun, pikirannya menjadi liar Jika Yu Yanluo seperti batu giok lembut yang halus di tangannya Yansuehen seperti batu giok dingin Dan Yun Jianyu adalah batu giok uyang yang berapi-api Masing-masing memiliki kelebihan Sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik Ketiga wanita itu memasang ekspresi aneh sambil berpikir Mengapa itu tidak kedengarannya benar Iklan oleh Pub Future Namun, perhatian mereka segera tertuju pada pertempuran di bawah Yu Agung menggambar sebuah lingkaran di atas kepalanya Dengan cepat membentuk penghalang tembus pandang berbentuk sembilan kuali Pada saat itu, Zuan mengira bahwa dia sedang menyaksikan Lord Conqueror melakukan gerakan pamungkasnya Satu, tiba-tiba, Gong Gong berteriak keras Dan pedang itu menghantam penghalang di sekitar Yu Yang Agung Namun, itu bukan hanya satu bilah Beberapa bilah lainnya mengikutinya Saling tumpang tindi Dan suara yang sangat keras terdengar Cahaya yang menyilaukan meletus dari tengah medan perang Dan langit dipenuhi kabut Energi dahsyat itu menghantam kelompok Zuan hingga mereka tidak bisa Berdiri diam Dan mereka terdorong mundur beberapa kilometer Untungnya, karena mereka berada di atas langit Pandangan mereka tidak terhalang Mereka masih bisa melihat apa yang terjadi Ketika kabut yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang Yu Agung perlahan-lahan muncul kembali Sembilan kuali masih bersinar terang tanpa tanda-tanda kerusakan Kelompok Zuan benar-benar tercengang Serangan mengerikan Gong Gong bahkan tidak dapat menembus pertahanan Yu Yang Agung Apakah para pembudidaya elemen tanah sekuat itu ketika mereka mencapai level seperti itu? Yu Yang Agung berkata perlahan Aku sudah memberimu kesempatan Sekarang giliranku Langit tiba-tiba meredup setelah dia berbicara Seolah-olah sebuah meteor raksasa mulai jatuh Gong Gong berseru ngeri Jadi kamu menggunakan sembilan kuali untuk membuat formasi menggunakan kekuatan dunia Zuan dan yang lainnya akhirnya melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah meteor sama sekali Melainkan sembilan kuali yang telah dibuat berkali-kali lebih besar Itu turun dari langit Menghantam ke arah Gong 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 ingin melarikan diri Tetapi kuali itu terlalu besar Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi sama sekali Dia meraung dan energi hitam di sekelilingnya melonjak Tubuhnya kemudian berubah secara signifikan Lengan yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari air melesat keluar dari belakangnya saat dia menjadi raksasa Setiap lengan setebal gunung Dia meraung ke langit saat dia mencoba menahan beban kuali itu Ledakan Sembilan kuali raksasa itu bertabrakan dengan tubuh Gong Gong yang telah berubah menjadi raksasa Tanah di bawah kaki Gong Gong langsung retak Seolah-olah bumi itu sendiri tidak mampu menahan bebannya Namun, Gong Gong akhirnya berhasil menghentikannya Zuan dan yang lainnya menghela napas kagum Namun, tak lama kemudian Sesuatu yang lain terjadi Banyak lengan raksasa di sekitar Gong Gong tidak mampu lagi bertahan Pecah karena tekanan dan berubah menjadi hujan lebat Sementara itu, Gong Gong sendiri mulai dipaksa jatuh ke tanah Karena kakinya tidak dapat lagi bertahan Tak lama kemudian Ia terpaksa berlutut Hampir tidak mampu menahan beban di punggungnya Gong Gong tidak dapat bertahan lagi Seru Yan Suehen dan Yun Jianyu Setelah sampai pada kesimpulan yang sama Iklan oleh Pub Future Sementara itu Orang lain telah menyadari hal yang sama Kaisar Iblis Ia senang karena telah memutuskan untuk membelot daripada melawan musuh Gong Gong Sebaliknya, ia telah mengambil kesempatan untuk segera menguras abis kultifasi Fuyu Sebagai Kaisar Ras Vien, dia tentu saja memiliki akses ke beberapa keterampilan penyerapan esensi ras darah di perbendaharaan Istana Kekaisaran Alasan dia tidak banyak menggunakannya adalah karena dia menganggapnya sebagai jalan yang korup Dan karena kultifasi yang dia serap akan tetap tidak murni Akan lebih baik jika dia berkultifasi dengan benar sendiri Namun, dia tidak keberatan menggunakannya untuk memulihkan luka-lukanya dan memperoleh kekuatan bertarung segera Setelah menyelesaikan proses tersebut, dia dipenuhi dengan rasa percaya diri Berniat untuk menyelesaikan masalah dengan Gong Gong Namun, begitu dia melihat sekilas pertarungan Gong Gong dengan Yu Agung Hati Kaisar Iblis langsung hancur Keduanya jauh lebih kuat darinya Bagaimana mungkin dia akan melawan Gong Gong? Namun, tak lama kemudian, ia merasa tergerak Sebagai salah satu individu terkuat di dunia yang telah mencapai puncak kultifasi Ia selalu menapaki jalan dengan masa depan yang tidak diketahui Sekarang setelah ia dapat menyaksikan pertarungan antara dua individu yang kuat Ia merasakan dao dalam dirinya bergejolak Wawasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya Jika dia kembali dan berkultifasi dalam pengasingan Selama beberapa bulan, perlahan-lahan mencerna wawasannya Dia memiliki harapan untuk menembus hambatan yang telah dialami selama beberapa abad terakhir Zauhan dari ras manusia sama sekali tidak akan menjadi tandingannya Pada saat itu, dia akan memberitahu seluruh dunia siapa yang benar-benar nomor satu Gong Gong meraung marah Auranya tiba-tiba meledak Dan otot-ototnya menggelembung hebat Dia mendorong kuali di atasnya sedikit ke belakang Bahkan tampak seolah-olah dia akhirnya bisa berdiri kembali Namun, seberkas cahaya melesat keluar dari mata Yu Agung Menghantam proyeksi kuali raksasa itu Kuali itu langsung bersinar terang Menekan ke bawah sekali lagi Gong Gong menggertakkan giginya Dan seluruh ototnya bergetar Perlahan, ia dipaksa membungkuk lagi Pertama, kakinya menyerah Selanjutnya, ia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya lagi Pada akhirnya, ia benar-benar hancur karena kekuatan kuali Tubuhnya tidak terlihat Beberapa saat kemudian, kuali itu mulai mengudar sebelum menghilang sepenuhnya Ada kawah besar di tanah, tetapi tubuh Gong Gong telah hilang Selain kawah raksasa itu, tidak ada yang aneh yang tersisa Mungkinkah Gong Gong menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke tempat lain Tidak bisakah makhluk abadi di bumi mengabaikan batas ruang sampai batas tertentu Yu Yan Luo bertanya-tanya Yan Sue Hen menggelengkan kepalanya, berkata, tidak Kuali raksasa itu mengandung hukum yang membatasi Ruang di sekitarnya tidak dapat dilewati Selain itu, permukaan bumi mungkin tampak sangat normal Tetapi samar-samar aku dapat merasakan kekuatan yang luar biasa di dalamnya Jika aku tidak salah, Gong Gong telah sepenuhnya disegel di bawah tanah Tentu saja, ada kemungkinan besar bahwa dia tidak disegel secara fisik di bawah tanah Melainkan di ruang khusus Petik 2 Aku tidak menyangka kau sudah memiliki tingkat pengetahuan seperti itu hanya dengan sedikit kultivasi Kata Yu Agung sambil menatapnya Suaranya mengandung sedikit pujian Dia jelas menyetujui kesimpulannya Gong Gong muncul dengan momentum yang kuat Namun ia dikalahkan begitu cepat Baik pihak Zuan maupun Kaisar Iblis, mereka berdua menghela napas Iba Yu Yang Agung memutuskan untuk pergi setelah berbicara Ia telah menyelesaikan misinya dan hendak menghilang Ia ingin mengambil kesempatan untuk melihat dunia untuk terakhir kalinya Tiba-tiba, Zuan berteriak Tunggu sebentar Kamu telah merusak barang-barangku Jadi kamu harus memberiku ganti rugi, kan? 1. Lord Conqueror adalah karakter dari serial Tiongkok Storm Riders Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!